Seorang mantan perwira dan peneliti Israel spesialis soal Hamas bernama Gai Afyad menyebut pasukan pertahanan Israel melakukan serangan multifront di Gaza dan Lebanon. Ia mengatakan Israel mengerahkan tentara yang kelelahan dan kehabisan tenaga. Tentara saat ini sudah kelelahan, kata Gai Afyad, seorang mantan perwira dan peneliti Israel spesialis soal Hamas. Pengerahan kekuatan militer skala besar di tepi barat juga menggambarkan tuntutan baru terhadap tentara Israel yang sudah kehabisan tenaga karena perang di jalur Gaza dan eskalasi diperbatasan dengan Lebanon, tulis laporan tersebut. Sementara itu berdasarkan laporan The Wall Street Journal, Pengerahan kekuatan militer skala besar di tepi barat juga menggambarkan tuntutan baru terhadap tentara Israel yang sudah kehabisan tenaga karena perang di jalur Gaza. Lantas pertempuran baru yang berlangsung di tepi barat itu telah meningkatkan kekhawatiran akan terjadinya pertempuran berkepanjangan di berbagai bidang. Pertempuran baru di tepi barat telah meningkatkan kekhawatiran akan terjadinya pertempuran berkepanjangan di berbagai bidang. Bersamaan dengan kondisi tersebut, meskipun pemerintah pendudukan dan tentara IDF menggunakan berbagai cara untuk menekan lawan, namun upaya tersebut akan susah dicapai. Pasalnya, faksi-faksi perlawanan Palestina yang lebih baru dan lebih muda telah bermunculan serta meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Akibatnya, IDF hanya memiliki kelompok tentara cadangan yang terbatas dan mereka menanggung beban pertempuran sepanjang waktu. Pada akhirnya, kami memiliki kelompok tentara cadangan yang sangat terbatas yang menanggung beban pertempuran sepanjang waktu, katanya. Terima kasih telah menonton!